Bapak, ini saudaranya disini Kalau dalam ulu-mul Quran termasuk yang paling pokok itu ngerti akhir rumah nasi Allah Tujuannya untuk memastikan mana yang berstatus nasih, mana yang berstatus nasih Meskipun seperti itu juga harus ada aturannya Misalnya ada dua ayat bertentangan secara makna Potensinya hubungannya itu mutlak muqayat atau mujmal mugayyan atau amdan khos Jika ditakwil itu gak bisa, maka mau gak mau dianggap nasih Mansu Nah untuk memastikan nasih Mansu itu harus mengetahui tanggal, tanggal dulu mana Sehingga kalau diketahui ayat yang paling akhir, berarti ayat itu setidaknya berstatus tidak akan apa? Mansu, ketentuannya tidak akan apa? Mansu, tidak akan dinasah Sehingga ulama itu punya kepedulian menanggali itu Ini turun di Jirona, ini turun di Makkah, ini turun di Madinah Nah, wattaku yauman turja'una fi'il Allah itu banyak ulama yang mengatakan Setelah itu Nabi itu hanya 86 hari Apalagi secara makna sudah nampu wattaku yauman turja'una fi'il Allah Tapi ada saja ulama yang cara berpikir gak seperti itu Gini ku, mikirin ku, Allah ngutus Nabi itu tentu tugas Nah dimana-mana tugas itu bisa berakhir kalau sudah kelar, sudah selesai Sehingga banyak ulama dengan cara pandang seperti itu ya kira-kira Karena cara pandang gimana Nabi jadi Rasul itu kan tugas Dimana-mana tugas itu kalau sudah sempurna ya nabi berakhir Terakhir, sehingga ayat itu dianggap isyarat Nabi akan wafatnya Rasulullah s.a.w. Malanya keyakinan kulo, nanti kulo ketemu pengeran Ke keyakinan kulo, gak ada ilmu sebaroka ilmu fi'il Bisa ulang lagi, gak ada ilmu sebaroka ilmu fi'il Meskipun tasawuf ya baroka, tapi tetap jauh di atas fi'il Karena ayat al-yawma'akmaltu'lakum dinakum itu hampir semua ulama Itu memastikan itu yang dimaksud adalah tema-tema fi'khiyah Gak tema-tema noko fi'khiyah Ayat seluruhnya kan khurrimat Ini ku ketok banget Jadi ketika Allah bilang agama ini sudah disempurnakan Ketika Allah menghentikan agama ini sudah sempurna Sebetulnya yang dikatakan Allah itu tema-tema fi'khiyah Jadi orang sekarang itu ngawur sekali Kalau mengatakan tasawuf itu di atas fi'khiyah Itu keliru sekali Kita bisa mengikhlaskan ngamal Setelah lolos uji fi'khiyah Jadi misalnya wasa sholat tak ikhlaskan untuk Allah Status sholat itu harus benar dulu Ada fatihahnya, ada rugunya, ada sujud Yang status sholatnya aja gak benar Kamu ini diikhlaskan, diikhlas nombayi Itu kan seperti sodako Sodako itu pakai harta Hartanya halal Baru disodakokan, baru diikhlaskan Kalau hartanya saja sudah ada halal Atau gak ada sama sekali Semuanya ikhlas Itu ikhlas nombaymu Semuanya mulang ikhlas Semuanya nombayi rapayu Jadi diikhlas nombayi rapayu Semuanya mau diikhlaskan apanya Jadi Perangkat fakta itu jelas ya Nah kelirunya kita Kenapa kok gak sampai konangan Kalau ayat itu fakta Ya merupakan rapal Qur'an Ngerti-ngerti dalil Al-Yawma akmal tulakum Ini cara ketemu orang nakmu itu dalil kriminal Yang al-Yawma itu dorok Dorok itu dita'aluk Ya rana om takok Membanyan bodoh raisane Mesti nombayi dalil Al-Yawma takok Ibah ini ku dorok Ujuk-ujuk dorok Nengarku Bisa dorok didepan Gak bisa Dorok itu butuh ta'aluk Ta'aluk itu Mesti mendaului Ujuk-ujuk dalil Al-Yawma Yang dalem ikhidino Yang dalem dari apa Ibarokaya budoh bareng-bareng Ya aman waya Mane budoh Ya misalnya Sambian goblok Yang ada dalil Subhanaka ma'kulak tahada Bahadilah Sesuatu yang ada Pasti semuanya ada gunanya Karena Allah Ngertikan ma'kulak tahada Semua pasti ada hikmahnya Nah Pertanyaannya itu begini Andaikan orang itu dalil dari awal Diharamkan kepada kalian bangkai Terus Wal-mukudatu wal-mukudatu wal-mutarad Diyatu wal-nati khatu Wa ma'akal as-sagu'u Ila ma'adad-daitum Wa ma'adzubi ha'alan nusubi Wa antas takusimu billas Itu tentang fukbah semua Setelah fukbah selesai Allah ngertikan gini Itu ayat Ayat favorit saya Allah ngertikan Ya isa itu filmati Ya memang Yaknya itu yak balungan kalimah Ya isa yai asu Hari ini Orang kafir sudah putus asa Mau membuli islam Karena argumentasi islam itu sudah terang benderang Ketika agama lain masih berdebat tentang teologi ketuhanan Islam musbakas Hukum sing sampai ke halal haram Jadi barat orang bangun rumah Orang lain baru bikin pundasi Islam itu rumahnya sudah jadi Musbakas bunseh Musbakas aseso Ris Halal haram Makanya Allah begitu bangga Ngertikan kita bunuh gimat Ayat itu semua fusilat Fusilat itu di tafsir Ibarat rumah itu sudah detail Pintu sebaiknya dimana Tempat kembang dimana Tempat wisi sebaiknya dimana Itu sudah detail Lu wong itu nganti ngomong detail Itu bukti makmur Gue lagi suge Hanyaran Sendui mobil Gue seneng asal mobil Terus gak mikir asesoris Terus gak mikir Baksin tas solar Serang mikir Untuk mobil Alhamdulillah Pokoknya takah ini Rimpi belum Tora Menurut Jadi kalau sudah Mapan Sudah rewel Sudah detail Bahwa kasanya Smetic sama manual Itu baik Mana Khusus Sudah detail Nah Islam datang Sudah detail Sampai ngertikan halal Maka ketika agama ini Disempurnakan Itu maknanya adalah Akamul halal wal haram Makanya Allah Ngertikan Halyaumat matulakum Dina Itu mesti Masa ilul halal wal haram Sampai tak cerita Agama lain itu Tidak punya Konsep tolak Ya kalau kawin Ya harus selamanya Nah Islamnya itu Detail Sangin detailnya Kadang Ya rontok Sainak Tapi Barokai bodoh Alhamdulillah Kalian itu syukur Sampai Nesbudoh lah Serapoko Uang Sampai Terpintere Uang Cora pengiran Ya tetap Budoh Jadi aku Ini budoh Kalimat itu Matkhin Kalimat itu Islam Benar Sepanjen 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 Kalau aku ngelam Kaya Ya biasa Ngiritik Ya biasa Paling Hukum 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 Subhanahu Wata'ala Tapi Tak pedai Kawin Cora Islam Itu Sangking detail Nak berungok Nabi Ngawur Tapi Ngawur Sing ilmiah Misalnya aku ngawek Nah hamdan Ya uzawi juga Alama Amara Kawwubi Minim Sakin Bima'ruf Auta Serihim Bisa Kamu tak kawinkan Sesuai perintahnya Allah Yaitu Pilihannya hanya dua Minim Sakin Bima'ruf Nak Masyarakat Terus Auta Serihim Nara Tepak Begatan Tapi Nak Terus Seng Ngapai Begatan Begatan Ngapai Orang Ternyata 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 Itu Coba Andekan Itu Orang Paham Semua Mesti Kan Ngurung Ngurung Ternyata Ternyata Baru Kaira Faham Amin Amin Berarti Betapa Baru Kaira Kebodohan Kok Nyesal Loh Baru Kaira Coba Umum Seperti Tadi Coba Artikan Alam Sesuai Atas Perkoro Amar Rokang Perintah Kaira Sopo Allah Sesuai Aturan Ditanam Allah Diajar Yaitu Minim Sagim Yaitu Ngeker Kelan Apek Nekah Terus Aw Tasri Hentau Megat Nengkau Nak Megat Ya Tasri Bikisan Kira-kira Nak Kira-kira Tidak 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 Pegatan Pegatan Tapi Rau Jangan Tidak Nuduh Nyesi Nah Karena Quran Itu Ilmiah Ilmiah Potensinya Orang Kawin Hanya Dua Itu Kalau Tidak Terus Pegatan Daripada Kaget Di belakang Sudah Diomongkan Dulu Di depan Di mana-mana Ilmiah Itu kan Gitu Kalau kita Mau pergi ke Jakarta Kita sebagai Sipir yang Baik Pintan Jam Empat Jam Misalnya Tapi Kalau ada Macet Ya 6 Jam Tapi Kalau ada Kejadian Di luar Duga Ya 3 Hari Itu Ilmiah Sesuatunya Di Kayak Militer Itu Alternatif A Ada Alternatif B Alternatif C Pilot Ya Gitu Otomatis Kalau Gak Bisa Manual Semuanya Ada Kawannya Gitu Ngona Ngorong Pegatan Segway Alternatif Gitu Mas Seneng Nafsiri Salah Resiko Dedik Ayo Loh Balik Jam Pamiti Jogja Jakarta Jakarta Cirobo Ya Tapi Tetap Buku Mung Nafsiri Kau Raku Resiko Jadi Nafsiri Dwi Dwi Nafsiri Nafsiri Kok Nafsiri Pikiran Nafsiri Nafsiri Bulet Menafsi Tapi Resiko Memang Apa Jadi Bangalim 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 Ketemu Hamdani Nafsiri Seneng Sing Bangalim Bucap Lucu Nang Bangalim 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 Ada Buku Tentang 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 Nafsiri Nafsiri tuned Tentang Tan Tentang Senyum Nafsiri Senyum Di Anggap Latihan Dan Tentang Tapi Itu Memang Mau Dia Mar Aaron Dulu Zaman Sokhabat Yang Galami Seperti Nabi misalnya dapat wahyu Orang yang iman kemudian imannya gak tercampuri sama kezoliman Sama sekali Karena pakai nakiroh Iman yang dapat zolim sama sekali itulah yang aman Sohabat punya tafsir sendiri Karena pikiran mainstream di sohabat Zolim itu Meletakkan sesuatu yang tidak pada teman Maka mereka bilang Wah kalau iman syaratnya gitu ya berat ya Rasulullah Siapa sih yang gak pernah Zolim Terus Nabi ngerti kan Oh itu gak yang seperti kamu bayangkan Alam tasma Yaitu Maksudnya bukan Sireq Berarti maknanya gimana Orang yang iman dan kemudian dalam iman itu Tidak melakukan sireq sama Itu artinya kan Sohabat punya tafsir yang beda dengan yang membawa Quran Untung zaman itu ada Nabi diklarifikasi Dasar ini masalahnya penulis bunda tentang kiair atau klarifikasi Luwih pinter timbang kiair ini Bingung gak Itu dulu zaman orang soleh semua Zaman orang soleh semua Mencintai perempuan itu baik Karena maknanya cinta itu orang demenat Saya ulang lagi Maknanya cinta itu Tidak demenat Yaitu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi Atau sarana pendidikan Karena kita tahu pertama kali anak-anak dapat ilmu dari siapa? Ibu-ibu itu seorang perempuan Jika bilang perempuan ini orang pembayang Semua yang menarik juga Ya perempuan ya perempuan saja Bisa ibu Bisa guru madrasah Bisa apa saja Tapi rawong rasoleh Sesuai itu harus mencintai perempuan Itu kepacaran sesat ya Karena Mesti konotasinya urusan apa? Sahwat Faham itu yang lho maksudnya Seneng dunia Zaman sohabat Banyak sohabat yang seneng dunia Tapi orang soleh Seneng dunia itu juga perangkat Kebaikan Sarati jihad wajah itu Bi amwalikum Wansikum Sehingga Wang darani Seneng dunia itu juga Ra'ep Wang perangkat Kebaik Begitu juga seneng perempuan Dulu itu gak ef Karena bayangnya perempuan itu Kalau cantik ya dinegain Kalau gak cantik ya ibu Atau guru Semuanya ini perangkat Kebaikan Tapi sekarang Bilang perempuan itu Konotasinya apa? Urusan sah Sehingga dulu itu gak masalah Misalnya Nabi ngetikan Karena orang masih waras semua Jadi itu gak Enggak melahirkan salah Salah tafsir Padahal Nabi jelas ngetikan Ada tiga hal yang saya Ditaktir dicintakan Tiga hal itu Yang dua itu Atibu Wansha Pemangian dan perempuan Tapi dengan makna yang apa? Positif Karena kalau perempuan gak dididik Coba anak kamu Pertama tahu kebaikan Lewat siapa? Ibu Ibu itu perempuan apalagi? Perempuan Jadi dulu makna perempuan itu Gak harus urusan Tapi kalau sekarang Sama ngomong itu Ngurang nafsir kan Macam mana Tapi itu sudah Itu resiko Yang jelas kalau minta Seminta-mintanya Nafsiri Qur'an Hadis Nafsiri ulama Itu juga menganggup utak mudi Menganggup prosedur Yang dikuasai perangkat Itu oleh ulama Makanya Kalau masalah Qur'an Sampaikan Orang yang menafsirkan Qur'an Dengan otaknya sendiri Maka sama juga Pesan satu tiket Kenrakan Tapi kalau Nafsirkan ulama Salah Saya naik Diliu Rompatin rokol Semua Rontok-rontok Ngawur Tapi kan Mungkin Dianjam Rokong Ya Kura Pengheran Tapi ini saya cerita Betapa susahnya kita Sebagai ulama Karena kita harus Membiasakan bahasanya Ulama dulu Karena itu satu-satunya Cara untuk menetapkan Tradisi dulu Dengan zaman yang sudah Rubah Ya dengan zaman yang sudah Rubah Ya tapi mau gak mau Saya beri contoh kecil Misalnya Dulu Sohabet itu Biasa Bahasakan tadi Saya ini Suka perempuan Karena ya memang Zina limna Sikubu syahwati Minan Tapi maknanya suka Itu ya Kalau suka Dinekah Ya dinekah Tidak dimenang Tidak pacaran Kalau suka perempuan Dengan mana ibu Ya dirumat yang baik Kalau suka perempuan Dengan mana ustadah Ya diberi Fasilitas ngajar Semuanya itu Konotasinya positif Seneng doanya Aku seneng duit Aku itu ke doanya Aku itu seneng harta Maksudnya apa Itu perangkat kebah Aku seneng murid Aku seneng Nak ngaji Itu yang ngaji wakil Banyak Kayak dulu yang bilang gitu Aku seneng Kalau ngaji itu Yang ngaji banyak Bukan Urusan salam Orang urusan Soanan bulu Tapi ingin kebaikan Itu didengar orang Baik Tapi kalau sekarang Aku sepenuh Santri agama Mesti uang Lain nafsiri Iya Jadi sekarang perangkat Sultan luar biasa Luar biasa Dulu enggak Dulu tuh Ya duwahi ma'al jama'ah Kalau ingin barokah Ya harus Rame-rame Alaikum Biljama'ah Jadi ngaji semakin banyak Semakin baik Maksudnya Semakin tahu hal positif Yang banyak Semakin Tapi sekarang Tapi sekarang kan Aku laris Pengajian ku Ngom pikir aneh Wah berapa itu hasilnya Kan itu Ruput Ruput Suai zaman akhir Tapi ini mahtimawan Santai ma'al jama'ah Santai ma'al jama'ah Apa itu kersanin apa Tentang ilmu sosial Kenapa saya cerita ilmu sosial Karena mau enggak mau Misalnya riba Riba itu apa Apa kelebihan Apa kelebihan Sa'u si krus Apa asal kelebihan Kita ini Apa ilmiah Udara ini Nabrak hukum Apa ilmiah Buah-buah Kira ketulungan Saya pernah berdebat Sama kiai khusyuk Kiai khusyuk itu Maksudnya banyak masalah Kalau dibapak ilmu Dia soleh Tapi di ilmu masalah Orang khusyuk itu Maksudnya kan Di solehnya baik Di ilmu masalah Misalnya Hamdan dihutang aku Tahun 70 Seratus rupiah Saman itu Dapat kambing Terus sekarang Saya nyawur seratus rupiah Itu untuk kerupuk Nah sekarang ketika Kambing harganya dua juta Nyawur dua juta Itu riba Kalau kamu hati-hati Kambing harganya Nominal ya riba Tapi kan jadi goblok Artinya Kalau di sahur Satus rupiah Mesti gak riba Tetap status kan gak riba Tapi mesti goblok Dan perlu kamu catat Yang haram dalam Islam Tidak tidak riba Goblok ya haram Yang haram dalam Islam Tidak riba Goblok itu juga Untuk di na'udzubillah Tidak riba Barang haram itu Dina'udzubillah Na'udzubillah Minasirki wal jahli Termasuk jahli itu Coba sesuatu yang harus Dihilangkan di dunia Termasuk apa Bodoh Riba harus dilawan Bodoh juga harus Kebetulan kita akrab Gak perlu dilawan Bahaya Kan melawan diri sendiri Bisa iklim Wonten bolak balik Njelasin ada konflik Wonten kakak berhadi Zaman tahun 80 Pona'ane sunat Diutangi pak Dini Dulu misalnya Diutang ada pedet Barang pedetnya didal Zaman itu untuk duit Tiga ribu Ini yang cerita orangnya Tiga ribu rupiah Tapi dulu sudah menjual Pedet Tahun 2005 Baru kaya tukaran tadi Baru kaya tukaran Ditagak kan Zaman rukun kan gak ditagak Nah tukaran kan di Terus kita yang jadi Kaya ini bingung Jadi sing utangi Pan pitong juda Mergerger pedet Jadi sing utang Ngurian mau tolong ewu Tolong ewu untuk pantal Siomeng Mungkin apa yang penting Sing utang seneng tolong ewu Sing utangi seneng Pitong juda Masih bareng Ya anak-anak Saor pedet Pedet apa Siis itu milik pedet limusin Siis itu milik pedet biasa Ini pedet biasa Ya pedetku biasa Ini cari rambut utang Terus dia anak putu Nah coba tahun 70 Nak dui anak putus Tapi jarai sing utang Lanak mati Coba kalau kamu jadi kiai itu Coba mau apa Mulanya orang dati kiai itu Berat-berat Orang berat Konsultan hukum itu Sampai jadi pengacara Menang-menang itu Yang kelas Jakarta itu Sama melihat Yang kelas kabupaten Jadi bang juta Dati kiai itu Salam template Rompulau ewu Tarwani suarga nerokok Rompulau ewu Takok aneh Nak dijawab liru suarga Anak kulang gerdalus Ngerayu pengiraan Kus dis Pantesi uwan Mubus warga Uang ramelok utang Komelok miger Ngurut 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 yang setengah demenan Setengah nikah Laporin kiai Ngurut yang ronde Ngurut Hukum Suara di ngurut Ngerayu yang ditimankan Suara di sunnah Tua Sudah Dirabit yang Dirabit yang Dimasna Siri Suatu saat ronde Hukum itu Terasa seneng Bik Seng Zari ronde Menihus dipeg Seng Lanang dikulik Wisrah Hukum Hukum Terus gini Ditinggai melok Bingung 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 Ngerayu Hukum Bingung Bingung bingungnya gini kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala berarti kalau mungkin tolak mungkin enggak pilihannya tidak tolak karena al-aslu tapi kalau melihat padahal ini perempuan ini mengklaim sudah di tolak pertanyaannya wilayah tolak tidak milik perempuan kita harus mengkonfirmasi sama lelaki nya karena punya wilayah tolak itu laki nya selalu bisa dihubungi pernah bisa tak hubungi tak tanya kan Bu Jumis di laporan yang kau angurah resmi coba kira bingung itu ngukumi salah nerokok ngukumi bener orang melok ngeloni wkjajar kampusnya banyak orang untungi salam tembak mau orang pula oke nora rasanya jadi kiai akhirnya kalau anak ketemu singlarang tak mau aku nak kebeng ramblebun rokok nak megat-megat nak orang-orang mereka koran ini paling anti Fata Garuha makanya Allah itu nanti betul kalau darang lelaki menggantung perempuan diantara pantangan yang diajarkan karena wafalata milu gullal mayli fata zaruha kalmu'al karena dia ini mau butuh cadangan nggak lagi menenangkan Bikbu Juni kok itu alternatif karena si orang ini zinom mah tapi kalau jatai biologis ya mah itu ngonok-ngonokan urusamu aku sing-ngaku sing pusing maksudnya ditakok di hukum ya lah bulat balik enak kiais yang terkenal gak ngalim rana ngom takok mau uang runu nondukun manti-ramanti nyeke ini ngarep tapi nanti jadi kiai hukum bak kiai dukun kiai dukun kan manti-ramanti mungkot dimai sekitar orang gitu nak manti ditambahi nak ramanti gak ditarik aman kan mak kiai hukum ora ngomong halal-halam ngusroi pot nak salah ngerokok bener dong kuei bu terwebat terwebat karena kuean sering ngerayu pengirahan bistis kuean ini pantasim lebu suarga salah kueo katal lah sepokai pantasim lebu suarga jadi gue kentang urusan GR itu bawa ternyanyan pantasim ulama itu suarga itu repot karena urusan kawin riba karena kita ngadubi hukum sing perubahnya itu masyarakat ya kaya tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun ya ternyanyi goblok uang geladak kulau yang sekarang di nyangpung rongatus juta sekarang itu itu dulu buyut saya kata ibu tukunnya mau pi tong ngatus rupiah karena uang dulu kan di bawah sen ada lagi di bawahnya lagi ada lagi jadi pi tong ngatus rupiah itu di bawah ini misalnya berada ku tak dol pi tong ngatus rupiah ini butuh ku genteng ngedok yul hara cukup makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang pi utang di masa lalu itu digerus pakai apa ada ulama yang mengatakan digerus pakai emas pi tong ngatus rupiah zaman itu kalau digeramkan dapat perangkat ya memang itu paling gampang sampai sekarang ya kita pun seperti itu misalnya makanya untungnya pengiran itu pengiran itu luar biasa ya perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah misalnya gini ada orang konflik utang pi utang di depan saya tata kau i pedet zaman itu begini pintan bah zaman itu pi tong ngatus bus atau tolong ewu ya sudah kita tanya di di apa itu di apa saja lah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu zaman itu pi tong ngatus rupiah atau 3 ribu dapat mas sekian gram mau gak mau jadi Allah itu menyediakan perangkatnya tidak lah kalau kamu katah konca krap sih bakul emas jadi kalau kamu akhirnya takut jadi itu gue lihat referensi emas tahun pitong pulau itu tolong ewu untuk gerang gram ternyata yuk untuk wakil karena polanya sama kenapa emas itu kan sama terus sampai ilayomil makanya bank di dunia pun buat bank maupun BI sampai sekarang ancuannya tetap harga harga emas itu Allah swt Allah itu jatuh semua pinter jadi nilai dolar nilai rupiah gak stabil tapi harga emas tetap stabil artinya gini kalau kita utang satu juta zaman itu kok untuk emas dua gram sepuluh tahun kemudian ya sudah pokoknya emas dua gram meskipun sekarang harganya empat empat juta paham ya jadi tetap Allah itu damal perangkat akhirnya pulau ya jadi ulama ya rapati bingung terus pokoknya krusi emas upiro ini aku yang anot aku penggit yang buat takoi aku nah yang anot aku ya juga tako aku orang pulau ya gue ngajak nerokok ya maksudnya ini masih ngaji ini buat nah mulanya akhir ayat sing durun itu ayat den dan ayat riba geden ya mare riba riba itu ya mergok jadi ini sing hutang ini orang masyarakat do kiai saat santri-santri itu tukang karena ini BBKB ini udah pointer pintar enak sekolah udah suil apa sedih luk ada gak orang punya motor BBKB nya dirumah ada sepuluh persen saat kampung mu gak maksudnya dari satu kampung itu yang BBKB sekolah berang persen berapa? berapa? 0% berapa? 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 berapa yang pernah kamu? jadi kurang anda bicara berapa? 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 berapa akhirnya? sampai ke yang b remarker amat? tidak aku aku pada buang maksudnya lebih apa yang aku bukan? oh berarti kalau untuk pengguna hingga wat��� ke rumah Nah umur rumah Agak sengaman Alhamdulillah Ya makanya Nabi 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 ngentikan Innamarribah finnasiyah Ya innamarribah Finnasiyah Karena maksudnya ribah itu normalnya Memang gara-gara tempo Makanya kalau suwon Yang mencintai saya Usahakan sesuatu itu jangan nasih Keluang gue tersombong Keluang nanti saat ini belum pernah beli sesuatu kredit Karena aku kiai Maksudnya orang kurang ngaram kredit Aku kiai Kerewetan kan Kiai kok di tanggal Lu lucu kan Orang wadi akhirat tapi wadi Misalnya mobilku kok kredit itu kan Wadi tanggal Lu lucu kan Nah gue kan pantas orang pati kiai Lu lucu kan Gue soal lucu Gue lucu Tapi orang haram Haram itu sama ada di mobil Tapi Yang kiai terutama orang alim Yang kiai rapatih alim Rapopo Yang kiai singkia alim-alim Kan iman Karena beda ya Fungsinya ulama sama kiai Kiai itu orang sholai Yang harus kita hormati Sama ulama kiai itu orang sholai Yang harus kita hormati Tapi biasanya kan Gak pati totokan hukum Nah ulama itu pusing Tidak mencari Yang harus kita hormati Yang harus kita hormati Yang harus kita hormati Yang ada orang yang di buju Yang ada orang yang di luar Yang lain Yang di luar Ini perkara ini gitu Mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan Akhirnya yang kita hormati wani rabi wali nih wali ngerabek cipulnya klaim bujo pertama tidak tidak mencerai akhirnya kan dibujuk lalu iddahnya itu iddah dari siapa itu zaman Seidina Ali itu ada pertanyaan seperti itu Tuh kok Seidina Ali Seidina Umar zaman suking itu ada pertanyaan seperti itu karena kita bisa apa coba kita di kehidupan masyarakat itu bisa apa artinya bisa apa Rondo tadi di Rabi Wong ada informasi mencerai anak Rondo Ayu itu kan orang mengkonfirmasi banyak-banyak kebelet Rabi itu anak setengah rayu mungkin orang sempat ngecek tapi anak Rondo Ayu kan ada kabar Rabi kan masyarakat itu gak santri siapa cepat dapat kita bisa berbuat apa coba terus kadung terjadi itu zaman Seidina Ali ada pertanyaan seperti itu bisa apa si Seidina Umar ya ada pertanyaan seperti itu makanya terus kita ini mikir mikir masalah otoritas tolak siapa tentu jauh tapi Alhamdulillah di pekeh-pekeh kita saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji pekeh di pekeh kita itu memang perempuan gak punya hak tolak tapi punya hak saya punya temen apal koran tiap terus itu pertama gak bopo bareng sui-sui apun adres terus war sanggeng ekstrimnya perlawanan istri tapi ngonelah ya orang Rafa ya tetep dia anak ya tetep lucunya orang wedok kan ngomong Allah ya tetep aja anak jadi dunia ini penuh kajaiban jadi kalau ditonggol tukaran terus tapi anaknya ya tetep alhamdulillah jadi tukarannya ya terus gak berni anak ya itu nganti tua ya Rafa Gata ngerti-ngerti anak Walu judis gabim kok ternatih ini orang yang sekudu yakin rohmati pengirahan surah anak that sebaik Allah orang tukaran untuk rohmat lorina tukaran ngantungnya untuk jahat semuanya urep wis pokoknya karis pokoknya syukur nanti wak syukur serang-sang macem-macem urep wak syukur semuanya di dunia surah mati Allah wis warah mati wasiat serai surah mati Allah dibutus keluarga rumah ini singh iso nyukupi buju ini singh warah mati wasiat singh iso nyukupi untuk jahat singh nyukupi untuk jahat pengirahan orang kenaik teater dan kalau itu termasuk saya tidak setuju kalau di dunia tidak perlu agar pengirahan dan selalu pengirahan ya Allah mesti Allah tetap rahmatik jembar timbang kesalahan kita mesti jadi nyatanya iya coba kalau kita memenuhi standar VK ini mesti pekatan kehabi buju raih sona fakohi oleh di faskun buju mu cacat ngilangi syahwat mu Bم kerajaan ada yang sampai di ini santinya saya itu terakhir Bم nginti kan jika dalam satu hari dua hari buju iku utang untuk kehidupannya sendiri maka minongkau utangnya utang suami kan gitu satu bulan bujumu utang tonggong di toko untuk nafakoh dirinya dan anaknya tapi untuknya orang Indonesia orang di pikiran jadi misalnya sebetul dihutang kok dihidupan 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 perangkat-perangkat untuk terbebas dari wajiban jadi barokah status Ustadz itu selamat menikmati wawah rohmati wasiat rohmati Allah wu nyukupi kabeho boe cek sing sopoy Hai ntar bangun Fakir nuras tujuh dipakai umum apa pedagang jadi oleh bucumu nyatet dalam senyum gini punya utang 300.000 terus tetap kokut bah utangem tapi enggak itu enggak terjadi semua itu malah kerja Dewi sing kia ini dimotivasi semua ngiais untuk langsung kerja aku wak alhamdulillah alhamdulillah santrini yang ketemukan janis alhamdulillah barokah hujuku sing kerja aku mulang dong alhamdulillah iya melanggar hukumnya pengiran alhamdulillah tetapi pilih pusing melaku Hai modisi wali songgol itu monggupi yusuf ke Indonesia rubah kabe songkota jibu ala zauji nafakotu zaujati Oke Indonesia kak wali zaujati nafakotu zaujati berhak bagi zaujati menafakotu zaujati berhak bagi zaujati menafakotu menafakotu zaujati tapi Indonesia kak sepokoknya di Singono tinggul mustatir hantipopo berhasil akhirnya ya menandai dawe bambu ini bapak umah-umah bapak dagang ya berkaranya tadi nak istri itu utang taruh hukum minang ke utangnya dia nak utang alpat tuntas maksudnya utang singguh harian utangnya Alpat Fortuner ya kak wati ya ngomongnya kartu kreditas jadi bayar jadi awani umpon menyindir kulajan dengan tadi ayat sing paling panjang nih koran ku ayat dan merupakan ngeruang di utangus dirubat saya tahu ngapalah koran pusing sepusing ayat itu saham perya saham itu saham ya 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 yaladhina amanu idatada yantum bidainin ilha jalimu samman faktubu wal yaktubba na kumkatibun bil adalrus walayak bakatibun ayyaktubba kama allamah wawwa falyaktub waliumlili lilladi alil haku waliyaktagila rabahu walayim khus minusyaya atas waingkana lilladi alihakku safihan awdho ivan awal aslati yu milahuwa falyumlilahi biladadam ini kok pengeran oleh nyindir cik abi ya nakwong sing ngutangi itu rontok gobel jadi mulai disik itu kadang gobel aku suka mulai ini bingung ada duanya kadang profesor dokter itu kerjaan di pabrik yang dua pabrik itu ratu sekolah kadang ustad itu sama camukin mulai di yayasan pendiri yayasan itu harus ngaji oke taruh ini itu fenomena apa? fenomena warahmati wasiat akhirnya orang buddha bisa mimpin orang pintar yang sama camukin mulai di yayasan mau anak buah ketua anir atau nggak? mimpin yang harus ngarep direktur yang sama camukin ustad ayo maju ke depan aduh aduh penelitian penelitian dokter dan profesor yang pabrik coba carikan obat yang bisa gini-gini carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di indonesia seorang pun ratu sekolah profesor ini siap ini siap tak digaji ini seorang pengirahan ini seorang pengirahan seorang pengirahan seorang pengirahan seikhlas itu semua pengirahan seorang pengirahan sampai orang alim di siir siir itu kacau tapi yang lapal ya mangel kan karena siir itu tapi ya gitu kan awalnya gini ada yang ditulis tapi kita baca tapi kita baca yang kam akilin kam akilin akilin saya di kudus itu kerja baik wah itu loh retail wah kayaknya prospek bareng dihitung menang modalnya dari mana kalau kudus kota kretek wah berarti harus jualan rokok bareng dihitung menang perizinannya susah ngerti ngerti su cukup cukup melanekam akilin akilin ayat banyak orang punya akal cerdas punya rumus besar tapi ribet kayak kiai pinter berapintar itu mesti berkah rapati pinter kiai terlalu pinter wah kalau orang kudus niyai di kudus harus gini metodenya kulturnya orang kudus begini jadi seharus begini tren milenial begini seharus begini ribet sangat banyaknya teori akhirnya belum melangkah niyai orang yang ngapal tahlil muntah ngukam lah bertahlil ini bertahlil ini untuk berkat seorang mati berkat mana berkat mana berkat mana ngerti ngerti ya dhati kiai tenan yang ini sejak ngapal itu eksperimen orang bodoh ini ada yang bab mergawe anak ini kancing anak ini sarong anak ini sarong ngerti ngerti orang bodoh kak orang yang pinter kan kak saya bisnis apa ya orang didelok sarong prospek bareng mikir tapi kan orang beli sarong itu setahun dua kali suakhirnya rasido itu jenis kamu agilin agilin ayat mazhaibu kamu jahilin jahilin talqowu terus fenomena ini itu yang membingungkan semuanya jajal zaman profesor doktor tata negara kadang dipimpin presiden sing sekolah ini fakultas gurudan nak pengiran sing kersana kaya pewa posisi ya semua pengiran gue kuduri itu kersani pengiran apapun jadi nak tako hukum tata negara ya tako gimana pak ini menurut hukum tata negara ya jawab ngutih kongkong nak atasani ini ada bantah jengan yang presidennya malah dipecat malah repot kaya aku ketua yayasan menangan pak boleh no takbir yang boleh no santri ditarik saya mau ngalim boleh takbir yang ketua yayasan santai lah terus ketemu pak takbir nasib nasib terus aku pengiran terus gak bisa dilawan ini yang membingungkan manusia itu banyak loh direktor ekonomi yang orangnya sekolahnya diensinyo tapi kebalikannya yang nangani perhutanan kadang sing ahli itu yang dulu sekolahnya bersafak jadi rana hubungannya yang bed terakhir itu yang kamu harus gak percaya itu bahaya kalau kamu percaya wassoy yarol aliman nekriro zintiko fenomena itu menjadikan banyak orang pinter yang menjadi kafir itu yang saya kurang setuju karena masak segitunya itu kan selama ini kita tahu begitu itu yang menggoyak itu takdir misalnya ya misalnya orang alim semua comuhin dipimpin ketua yayasan sing raih songah anjir gue jadi kafir zintiko apa mau menamuni takdir nasib nasib ya artinya bed yang terakhir itu kita gak ikut itu masa sampai segitunya wassoy yarol aliman nekriro zintiko fenomena itu menjadikan wong singalim tahkek jadi kafir apa selama ini kan gak sampai segitu bukan sampai mau gremong-gremong ini apa nasib nasib gelar apa dokter kerja apa yang pabrik itu pangkatnya apa biasa anak buah ketua ini apa ratus sekolah itu kira-kira jadi kafir zintiko apa mau meniritan nasib masyarakat itu alhamdulillah rauh samanti mungkin mau seperti itu kalau gak kecelok wong alem waduh saya tuh pernah haji kajik dos yang model bodoh orang bodoh 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 waduh di kursus sampai ngutawif yang potongan aku mojotakir itu orang ada detail sembrono itu so gede seperti itu ini ini kalau bisa Romyul Jimar ke belas jawab kan dikneku kan rapati ngalif itu standar woy yang ke Romyul Jimar ya badas woy SOP standar operasional lalu kelompok yang ngalif akhirnya dicotokan yang jelas malekar tersinggung mau ngalim si dia mau panjang perut tidak nafar awal mau tenang padahal negara inginnya kita nafar awal karena shiftnya kloter itu harus sudah cabut dari Nina dia gak mau tapi iya 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 tapi hari-hari ini kalo ikhlasnya jadi orang budu tiba 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 kita ini kan sinau kitab nanti sak buto-buto sampai roh caranya mba lang jumroh itu gak sapi kita ini sebagai pengalim kan tau-tau tanya apakah semua batu sah apa enggak terus sampekan asal batu apa syaratnya harus dari mus dari batu lalu kalo batu bekas yang dipakai kemudian bekasnya boleh gak dipakai gini pikirannya wisdok kono kono s.o.p standeroh ok kan ribet senadipi um budu ribet kono posisi ketua ketua ruguh aku yang mau mikir waduh 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 akhirnya bodo tapi jenis wongalim tersiksa 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 ya berita ini petir 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 tapi wongalim tetap harus ada, karena orang alim ini yang punya sekian perangkat punya sekian perangkat itu ada kitab tentang Malik bin Anas Malik bin Anas Imam Malik itu orang alim lugu orang ingin ngertaknya Imam Malik kalah di depan umum akhirnya disewaknya disini Muhammad bin Hasan Asyidani atau Abi Yusuf, itu ahli usul wang Abu Hanifah didi Ani Abu Hanifah sampai tak ceritanya, cerita-cerita wang alim ini Imam Malik itu wang lugu wang lugu itu sepokoknya ada orang penting yang gak kerasa mentiga ini Imam Malik itu keramat, mergul lugu sampai lugu itu rata agak bodoh tak anggapnya niru Imam Malik Abu Hanifah itu didi murid itu luar biasa karena lu cerdas, di biaya itu di pondok no gue boleh bayang gak bisa ngalah jadi Abu Hanifah itu ralna ulama ikhlas ke Abu Hanifah dia ini ke bangka dan di kalah di murid itu berdua dibat nak murid itu orang ngalah orang dibayang gak bisa ngalah ini dibayang semua orang-orang ingin ikhlas ke Abu Hanifah ini ini wang paling ikhlas nimbab dilawan murid itu sendiri yang penting dia tau debat dia tau debat itu Imam Malik yang aku hati yang dibat ini aku wajah cara berbicara aku wajah misalnya tingkat yang ceblok ini kan mesti yang ceblok kena salah satu ini misalnya ada orang jatuh dari atas mesti kena salah satu enggak kena satu suhu seloroi gak gak hamdhani ke seloroi hamdhani ke seloroi hamdhani jebok ini tengah-tengah kangen pertanyaannya hamdhani itu wajib langsir ke pinggirnya apa harus tetap di situ lalu samian gak jawab apa latihan ngalim ya harus pindah pindah ya tetap kena orang lain atau tetap di situ pindah apa tetap di situ kalau tetap di situ karena beban berat tubuh beban berat tubuh barangnya marih abut ikuan saya inginnya orang nahan berat dua menit sama lima menit efek di kesehatannya parah mana parah lima menit tapi orang tahu itu ada diusul usul pertanyaannya ketika orang kena beban kamu dua menit kalau kamu gak pindah kamu jadi lima menit sebaiknya pindah pindah mau cari orang pindah pindah kalau pindah pertanyaannya ketika kamu ceblok itu kan tidak ikhtiar kamu jika kamu gak kena dosa wong ngerti-ngerti ceblok tapi kalau ke pindah itu ikhtiar kamu sesuatu yang anugerah ceblok orang ikhtiar itu kan relatif dimalumi apa orang ikhtiar daripada aku ikhtiar aku nginjek arif apa ini artinya gini naksing bok pindah aku gak ikhlas aku kena keteratapan itu seorang itu ikhtiar naksing pertama kan gremeng-gremeng orang takdir ayo oke milah bidahlah orang nah pertanyaannya seperti itu milah bantuan pindah leku debat aku khanifah sama imam malik sesuai ngamuk imam malik aku orang ngara repot ngunungung ngobok bakas aku sangin menteri aku khanifah itu api mulang corak aku api ora pertama mereka perkaraan ini pungkiyai kok diulang kan terus kayak manuk ketulup kan gak ngeregani kiyai saling kecelok kiyai kayak si nyujuk terus manduk-manduk ini ngarep itu kan camah camah mengharga diri dong masuk mati umum juli ini ngarep terus kayak manuk ketulup ini sakit nah mereka meruntuhkan harga diri ya harga dan martabat kik tapi nara diulang kiki latihan ini kikiki latihan ini kikiki latihan ini koyang ini kan latihan gaben ini ibu yuk goblok tenang ngompanjang ngompanjang modok bener mong ini santrini biut biut kular gaben kikmileh henti mileh mulang toh nak mulang dati kiai memang ketuluh kaya-kaya gini gila orang gilio, orang bakas gilio tapi nak orang julang ya budut dengar, gimilai nafek teh itu selalu begitu misalnya gini ya, contoh paling gampang sholat itu singapik sof awal oke, kita sepakat tapi misalnya sa'bah mun, sa'bah sahal, sa'bah turekhan sa'bah arwani sof awal singkut bah pas muridik iku rake semper nak wisapik mungklo nanti di konjok jenikang kusnan iku khutbah, konjok mulu lalah bangun derek sholat nguriku lalah sof awal berloro yakin mungkotip wana munggayib mungkotip amit ayo po mungkotip si mungkotip si kecuali wongalim kesunatan guguri tapi kita agak ngonoyosake ke sebagainya misalkan ngali khutbah terus yang makmum aku ngarep wana sefawal lu nak sholat biasakan kak kita nak sholat khutbah hatiwakan ngandani barat setiikadani kiyaih nggd hatiwak ngandani barat jajal kwee misal yang makmum ini misalnya Bukum gugungalim alem misalnya barwani batul iql zaman akhir lagas wakuh dunia wosah rusak wakuh nyaman wongisara senengaji nak ngaji ratenanan Iki kiai-kiai singkroh kueu kan jenerah tenangan Iki kan kiai-kiai singkroh goblokmu Sukape ngomong ngobot aja Tapi kan kita orang mungkin ngarang pekeh kesunatane kiai na jumatan go Uriah sama uang ngakein pukum ngobo Nah jadi, nah Abu Hanifah itu orang yang tertarik, bakas menit Iman malik gak senang, standar Standar wartinya yaudah, yaudah, yaudah semua bakas menit Abu Hanifah soponak, senang otaknya soponak Maksudnya kanafi itu paling relax Imam Shafi'i ini seperti separah, jadi aku lagi benar ke Imam Shafi'i itu ribet Dapat ribet ya, tak contohnya, Imam Shafi'i ini kayak kabah ya, tak contohnya ngajep Itu kan, ini kan kabah Terus kulau tentang Multazam, wis bar niat itu Rungok, awas, enak keliru Apa mana salah tafsir, gue tulis yaudah, malah tuh sana Mengajir apa dikoham terus gue tulis Oh, tuh, matir-amatir Ini kabah Saratnya tuh dari Imam Shafi'i ini Jailan Albaitha Anyasari Siapa tau rakyat abid yaudah? Jailan Albaitha Posisi kabah harus di kiri Sekarang kita tahu waktu begini kan, ini Khajar Aswad ke begini Gue tau kaji kan, gue orang tau ya Sembrono ya Kurang-kurangnya tau kaji Tahu ini kan? Gue? Gue harus maju Khajar Aswad, udah setar kan Bu orang di Multazam, di Ka'bah yaudah Eh, itu pintu Ka'bah itu apa? Kau tau kaji? Ya, sembrono-mbrono kaji yang sah Maksud saya yang apa? Nah, orang kan madep ini Ketika madep ini Itu tidak terhitung bagian dari toak Karena pas madep Ka'bah adalah posisi yang tidak sah dari aturan toak Posisi pas itu gak sah, bukan gak sah toaknya Dungannya sah, tapi posisi itu tidak sah sebagai toak Sehingga kalau dia langsung terus ada setengah meter tubuhnya perang senti 60 senti yang kamu gak kamu noafi Ka'bah Karena pas itu Ka'bah tidak sisi kiri Sampai seangil itu Paham? Ya, terang ngadep, saya mati-amatir, seripot Ya, kan gini kan? Kan tuafan ini? Kan aturan sah kan harus jailan al-baitha'an Ya, jadi harus gini terus Suatu saat aku pilih hutangku terus pada berenik Ya, kan? Nah, posisi seperti ini kan posisi yang untuk tuaf itu gak sah Karena tidak menjadikan Ka'bah di sisi Maka untuk meskis saat kamu harus begini Sret, begini lagi Tiba-tiba muncul, bora kalau gini Karena teman-tiba Ini kan mesti muncul ya, jodoh Nah, tapi normali uang bar ini Langsung rini Langsung rini Nah, itu masalah Caru maghab Shafi'i Karena ada 60 cm Yang Ka'bah tidak di sisi kiri Kiri Ayo, mela Shafi'i tak ha'nafi'in Ayo, jodoh Ayo, Shafi'i tak ha'nafi'i Shafi'i Lepas intikal kefaham Nah, ini orang ada Enak weh Jadi, sampai sebegitunya Imam Shafi'i Karena aturannya jailan al-baitha Makanya Mu'in kan diterang Enak weh ngalami ngono Kudung In ito Gakak balik Masa mau diam Bang jadi ulama Enak jadi uang bodoh Ketemu pengheran Bia ketua semua Bia nanti ngertes Mesti pengheran Uang bodoh Ayo maklumai Angil, kandanannya angil Serwet itu Jadi, Imam Shafi'i itu Ulama paling konsisten Terus beliau menyarankan Jangan dekat-dekat Ka'bah Karena takutnya nginjek Sadarwan Atau bodasi Ka'bah Karena kalau sekali nginjek Bodasi Ka'bah Gue jernih gak ngubungi Ka'bah Tapi idak-idak Ka'bah Jernih muteri Ka'bah Ya semuanya kamu puteri Lanak gue neng duur Jernih itu gitu Lalu Lu gak tau waf Lu gak ngomong Baru dungu langsung Melaku Biasi Jangan sepuranya Mungkin Imam Shafi'i marah Tapi pengheran itu Aku yakin Api anda Sesuatu bergeris Karena aku sering Dungu Ya Allah Umatnya kajian Nabi Ini macam-macam Semuanya bodoh Partai Mayoritas Jangan sepuram ma'wan Rupat Kita bisa apa coba Kita sebagai ulama Karena orang itu Mesti spontan Kan berbegini Kira-kira Spontannya orang kan Langsung Berarti ada sisi Dimana tuafnya Dia gak memenuhi syarat Karena tidak menjadikan Al-baqta'an yasari Jailan al-baqta' Tapi aku yakin Kau pengheran nyepura Ini semuanya Yakin rasa Aku yakin pengheran itu Nyepura Mau enak Enggak Enggak kulo Kulo kan kecelok uang ngalim Luar uang Seorang pengheran takut Lu mau enak Takut Dia Nak gue kan enak Mau 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 enak Apa menenak kajimu Adol Tegal Adol Sawa Tambah sah Masa kaji dramatis Gak sah Saat Seperti Serepet Kulang sering dikandani bang Uang itu Sudah gak Naya aku seneng Udah Nabi Spikirani Bihumat itu Sudah gak Nuh Kau mau enak Memenuhi syarat Dan rukun Tapi aku setuju Imam safi itu ilmu memang yang jaringnya tawaf itu ya jailan al-bedah an-yasari Ka'bah harus selalu di sisi kiri tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita nah itu aku tidak kepingin ikhtiyah di sini yang kurung-kurung kaji, yang harus kaji, harus kardung ya harus nyesal, harus tak boleh sama dap nah rana tak boleh-boleh nak terpaksa rana tak raya ada pengiran supaya pengiran Nabi dunga kurang mati, tak boleh ada Khabib Tawali yang mati kurang sering ketemu Khabib paling tak jahil hidung tapi buatin kaki kurung dunga ada mati nabi, sekoyok bahaya mereka kumpama ibadah kok sesuai syarat dan rukun, tuntas gitu mereka tuntas gitu wadang wong sangin senengnya Ka'bah itu nyawa keli kiswah dan kiswah itu minyak apa itu hukum ingang gudam, seneng Ka'bah kok rawoleh kalau nanti ada nih, pak nak Tawah men parek-pare Ka'bah lu sepuluh yang Tawah kok rawoleh para Ka'bah ya gimana lah, ribet dong nyekel wangi, aduh ribet rawoleh nyekel, wong rawoleh nyekel Ka'bah ibu kiai apa aduh, ribet 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 misalkan kan hilang kan, aturan itu apa-apa jailan al-baitha an-yasari orang itu menjadikan beti sisi kiri tapi biasanya ya, ketika di multazam kan berdoa tapi aku terus mulanya, awas gini aku tulis ni waw terus, coro gua suka ngini ku rasa jemuni nguna iku sopor coro iku nuruti madhab garis dengan aturan jailan al-baitha an-yasari kan itu masalah masalah coro madhab tapi ini sa'wah coro Allah muka-muka ramah sal jemuni ramah salar ang hukumi Allah muka-muka, jenengi dongok oba mana nafas dongong ini ya Allah, terimalah haji saya malekat sih, akhirnya kebingungan ditompok aku salah prosedur orang ditompok, dungo ni ngan mustajab ayo jajal, coro gua jadi malekat ayo ayo milah nanti ayo milah nanti ditompok aku nyalai prosedur ditolak di dungo ni ngan mustajab milah nanti kejajal, dungo ni ngan mustajab di sini hmm, sujarah jawa kabe ya ini ini padahal ini ngaji mau libur kalau aku uzlah ngurusik terus ruwet buatan cennadat gua, pokoknya narejab ini libur maka narejab, wah pasu libur seperti sawal di umum namanya mengatasi pengumuman dikangali maklar-maklar ini ngomong buatan apa maklar sahih bahasa arah maklar itu fuduli apa jadi baek ono mustari wong rabaerah mustari fuduli wabek ulfuduli lah ya sikul beek fuduli kurasa tapi ada ngono kan biasa ya kan justru bagus, ga itimat amalu bagus jadi dia harus menontonannya jadi ngaji wong alim tapi relatif jujur sehingga referensinya saya tuh baca khanafi itu banyak sayyid muhammad itu madamnya maliki, beliau seorang yang cerita madam khanafi karena karena cara apu hanifah semua ini kurang ngopong ini ya kecelok muter ke masakmuno aja supaya kayak gampang apa ribet dong sementeng ngereja-eja kakba menek-menek sementeng muter gue kayak gampang iya supaya ngono tapi ngapung ngadap ke imam shafi terus imam shafi tapi enak iso niat yang ngadap shafi tak kayak duwe kudu bareng no ta'in bareng no niat sholat waboh fardu tawarani kudu di jelas no ojo sederungnya ah mereka sederhani niat itu kus dusek muklarunan kudu sakusih ah kudu bar sederungnya rok yukos dulfardiyah iso tarake mengenake wong waspah shafi gara-gara ini akhirnya sampe disoal wong tasawo iku niat yang pengeeran tak ilang niat lu nateh ditapai wong tasawo ini kura ngajar wong bareng tak terangnof ke mana lalu kalo sholat itu pahabah wong intlek-intlek itu ingat ahwah bahwa ingat niat karena allahu akbar jangan mazhab shafi iku ni ngopo lho nak kuweling sholat kan ndak kak kak kura matahab shafi di awwah akbar itu kamu harus menentukan duhurnya iya asarnya iya statusnya nah kita kan usholi fathodhuri itu kan baru sebelumnya yang dikatakan niat kan harus mulai ah itu bisa kita lagi meraktik gak bisa maling was-was nyampein iya apa wong barga aja uang riput manu ku luna tadi tegur tiang ini kisah nyata bapak ku waduh aja ada apa aja juga sedur presiden jadi diseku ada aliran tertentu atau madab tertentu itu wong eno nak ujian ralulus berkata kau iya bagaimana niat duhur mbak wong eno tijabu sholi fathodhuri araf kaksa dicorek diik niat ada di hati ku warng gusdur kuwoso ini jari wong iku tapi muka muka badani wong iku warng gusdur kuwoso apa niat sholat duhur kono jawab niat ada di hati diik sebenar sholi fathodhuri sholat 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 segitanya pokok mula pegawai kemenang gimana pak bapak agama kok jadi begini sholat sholat berkosin ngetes mantel tau dites gak lulus suatu saat di jabat pertanyaannya itu di ulang sholat ayo kita jawab bagaimana niat duhur ya jawab sholat kak ii kak lereka jawab eh niat ada di hati nah sebetulnya kita sebagai orang alim kita kita sebagai orang alim kan yang ngerti tapi nak niat tetap akhirnya pak yang pegaya kemenangku tak ngomong mulai nak ngaji buat orang alim masyarakat ini niat itu usulnya cerita tapi kita kan kita lah ke melok goblok usulnya faduduri niat apa niat duhur aja niara niat itu tetap kalau bilang alamatnya jariwayusan not talafut bin niat berarti pas menik usulnya niat not talafut bin niat talafut bin niat ya tapi ngalim detail ini sobo zaman akhirnya mungkin rom ya cek tak kandain ini tapi sementeng secara politik mau bagaimana niatnya usulnya faduduri yang benar niat ada yang benar niat ada bagaimana sholat duhur niat ada di hati yang benar yang benar Indonesia Indonesia gimana hukum rubah-rubah gimana hukumnya kuno jawab ya pak ini si tohi hukum ya makrifatu sababin usul kutahiki bab nerangno ngertaini es babin usul 2 minit 2 minit 2 minit Masyarakatnya jawabnya kan, tahun 20 menit ini kakwa, Dua jenis. Betul takut. Mereka urusan jam. Jajal takut hukum. Ma'rifatu sababin usulih, ehadihi ma'rifatu sababin usulih. Ashababuti sababwaya sababuma perkorona zalakang tumrana pahal qur'ana qur'ana li ajrihi korona are sebab. Ma'ana semocon mujilakang dintrana pahal qur'ana qur'ana li ajrihi korona are sebab. Pokoknya aku lho pesen jenengan ya, nak moco qur'an, syukur-syukur, maknani ku wanut qur'an. Maksudnya nak wanut qur'an ngeteng, sampe moco nazala dirujo nani Allah ki angsal, nazala ki angsal. Lalu ke qur'an itu ada tiga istilah yang resmi ada di qur'an ya, inna anzalnahu fileilatil qadir, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wabilhaki anzalnahu wabilhaki nazal, berarti yang pakai sulasi mujarat juga dipakai Allah. wabilhaki nazal ya, wabilhaki anzalnahu wabilhaki nazal. Sebagian disebut nowa nazalnahu tanzila. Jadi pernah tiga pakai istilah, sulasi mujarat nazalaya dipakai, anzalaya dipakai tanzil. Makanya terus kalau kita ada istilah, malam nuzilul qur'an. Apa yang benar itu malam tanzilul qur'an. Apa yang benar itu malam inzalul qur'an. Ini orang kurang penggawaian. Mereka inzal itu di bahasanya cah-cah itu maknanya semua. Jadi akhirnya kaya-kaya itu milen nuzilul qur'an. Kaya itu aslinya itu sah. Lu sah tuh. Wabilhaki anzal na. Nah anzal na itu masternya apa? Masternya apa? Inzal. Ya ngasak master mau mikir. Cok. Nanti ya. Tapi gak diomong no inzal kan. Caru. Nah yang mulanya kaya jawa pinter. Malam tanzilul qur'an. Jadi ini ya malam tanzilul qur'an. Masa itu inzal ya mas. Tapi teki orang jawa ya mas. Mas kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantara. Mereka ya repot. Tunggalnya kok gini. Kalau ini kadang ya mangel. Kita pergi. Ini mangel apa. Seng darah ini mufti. Menuso kan. Jadi sekarang ini kali pidato ini. Allah telah berfatwa. Kira-kira darah ini goblok darah. Goblok. Padahal itu bener. Ya yastavtu nakaya kulillahu yufti kumfil kalalah. Mana nih. Allah yufti. Aku paling. Fatwa. Jadi misalnya tadi pidato. Allah telah menfatwakan. Kira-kira gagap goblok. Tepuk alim. Oh goblok mesti. Fatwa itu kan gue muki. Kan gue lama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal naayat. Uli lahu. Yufti kumfil kalalah. Coba. Afta yufti. Ifta. Aku akhirnya mau goblok ya. Daripada resiko sih. Uli lahu. Dari yang ngerti. Allah memberi fatwa begini. Orang tahu. Padahal aku ngerti. Asli ini muniku. Oleh. Ini daripada darah ini goblok. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Jadi sebetulnya. Ini dia kalau zaman ngajitin sarang. Ini dia bangun. Guru-guru. Yang bangun sedang-tenang. Putra-putra. Ini dia. Nama dia itu. Wa nazala kauluhu ta'ala. Kadang dia itu. Wa nuzila kauluhu ta'ala. Mereka. Tiga-tiganya dipakai. Namanya. Wa bilhaqi anzal nahu. Wa bilhaqi nazal. Terus mufasir sih. Itu digeger. Muka mufasir itu. Di pikiran. Na anzala itu jumlah tanwa khidah. Minalah khid mafud ilah samaid dunya. Na tanzil itu cicilan. Sangka samaid dunya. Diturun sesuai. khasabil wakoa. Sesuai kejadi. Nasik sesuai kejadian. Ini jeninya darani sahabah bin. Nusul. Paham ya. Mulanya anggar. Sahabah bin nusul. Itu mesti ini tanzil. Kenapa? Tanzil. Jadi sajiannya itu. Yusin benar itu. Malam tanzilul quran. Mergo. Apa tahu. Kemungkinan benar malam malam. Inzalul quran. Mergo. Allah mahfud. Ilah samaid. Ya. Tapi daripada salah paham. Tuhan. Ya apa. Dia sendiri dulu. Mereka sekian Jawa. Alim-alim. Jadi. Melesana kesodok sini. Setengah-tengah. Malam. Sajiannya. Luwot resminya ya tiga tadi. Anzala. Nazala. Nazala. Tanzilul quran kata. Misalnya yang terkenal. Ini surat. Suara ya. Wa innahu la tanzilul. Sokai surat ikul. Wa innahu la tanzilul. Suka kasing. Wa innahu la tanzilul. Rabbil alamin. Nazala birruhu lamin. Wa innahu la tanzilul. Ya kan. Wa innahu la tanzilul. Wa innahu la tanzilul. Ya kan. Nah mulanya. Dawe bahmun. Kulai jahiling. Dawe bahmun. Iku anak coro. Kubu sebelah. Kubu sebelah. Iku nyekal mushaf. Iku raw sawudu. Mergo. Dekne. Iku berkepikiran. Layamat suhu. Ilal mutoh harun. Kur'an sinilah. Mahfud. Kur'an yang dilah mafud itu. Tidak ada yang menyentuh. Ketuali malaikat yang. Suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya. Dengan praktek. Yang dilakukan manusia. Mereka. Untuk megang koran. Harus. Coro pikirannya mereka. Mereka sing ahli isti hati. Maksudnya. Nak sing yang gini. Kan sanot. Ya. Iku coro pikirannya mereka. Paham ya. Tapi. Kulai jahiling. Dawe bahmun. Nak ulama. Ulama. Tahke. Kayak say. Tabibakar sato. Say. Cini tahlan. Cara berpikir orang. Layamat suhu. Ilal mutoh harun. Kupancen koran sinilah. Mahfud. Yang megang. Hanya malaikat yang. Suci. Tapi ketika. Sudah di kita. Sudah di kita. Iku rak. Tanzilun. Wis dituruno. Ke kita. Mereka tanzil itu. Diturunkan secara sedikit. Sedikit. Artinya itu. Sudah hubungannya dengan kita. Mereka. Mereka. Nak sing ni lah. Mahfud. Itu jeninya. Orang kitab. Tanzil. Mahfud. Fi kitabim. Magnun. Jadi. Sehingga Allah. Mahfud. Istilah resmini. Fi kitabim. Magnun. Itu bener lah ya. Mas suhu. Ilal mutoh harun. Tapi kenapa kita wudhu. Mereka. Neng musab sing kita pegang. Itu hubungannya dengan kita. Mereka. Tanzilum. Merabil alami. Itu koran yang di kita. Apa yang di Allah. Mahfud. Di kita. Mereka. Yang di Allah. Mahfud. Saja. Malikatnya. Harus suci. Untuk memegang yang di Allah. Mahfud. Maka kita. Nginduk. Ketentuan itu. Jika. Indukannya. Harus. Suci. Paham ya. Akhirnya kita. Untuk adat. Untuk hukum. Untuk ketentuan. Nabi. Nekal koran. Kenapa. Wudhu. Mereka. Koran sing kita. Ini. Bukti. Kalau itu. Koran yang sudah turun. Di kita. Terus hanya apa. Afabiyyadal hadisi. Antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan. Dengan kita. Sudah. Terus hanya ayat. Apakah dengan koran ini. Terimudian. Kamu melakukan. Pembohongan. Berarti. Koran yang di kita. Apa yang di Allah. Mahfud. Di kita. Karena koran yang di Allah. Mahfud. Tidak ada komentar. Macem-macem. Karena mereka. Tidak tahu. Mereka. Jadi. Langsung. Mantuk. Dalam. Karena kita. Oh, yang itu. Quran yang di Allah. M bardzo. I Hoe рассказалостя. Tidak adalegit ponerleeenu. Benar. Terutamanya. Sensacles untuk menghilang. Ulama-ulama lainnya. Yang ingatan menghalang. Yang ingatan menghalang itu. Yang ingatan. Yang ingatan menghalangi. 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 Yang ingatan tersebut. Yang ingatan menghalangi. Apa ini. 部分 saya bisa menghalangi. kita ngomong-ngomongin itu bisa tapi dukung budul fatwa itu repot jadi kur'an yang di dalam kitab yang di dalam kitab yang dilindungi yang sudah turun di kita karena sudah ditansil paham ya nah karena yang di dalam ada aturan layama suhu ilan mutoharun maka yang di bumi pun ada aturan layama suhu ilan mutoharun meskipun mutoharun yang di ayat itu misalnya para malaikat paham dong ya jadi itu setengah-tengah itu setengah-tengah itu setengah-tengah paham ya tapi sampai aku ngerti jadi saya tanjil anjalah 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 berarti kayak mau coba apa gua ma'nazalah al-qur'anu munusil al-qur'anu gua ma'nazalah gua utawi sabaruma berkoronan anjalah anjalah anti uran selamat menikmati terkenali barang singci karang vi hadal maudui atau kitab singci karang vi hadal maudui yang telah miklah tema iku lubah butnukul vi asbabin nuzul, maknanya lubah butnukul sari ini ilmu riwayat vi asbabin nuzul yang dalam nerangno asbabin nuzul lilhafid asyuti kedua imam jalaluddin asyuti saya perang menit kia ini kia ini darudul, darudul surdo 16 menit 16 menit 16 menit mau nganggur pasti pas pas itu galeng kaya santri imsa imsa kurang 4 menit buarang rokok kurang 1 menit woy jauh oleh buarang wis diumum no suit imsa woy kono waktu ikhtiyat antarane imsa sampe subuh aku zaman ngaji falak ikhtiyati kurang menit 5 menit berarti jauh no aduh matanya diwamuk itu bocah pintar mengganti logika ikhtiyat dibarno dulu nasi khusus karuan jam telu wis ikatan wis tahajud wis karuan bener coro ibadah tapi biasanya rapati roh hukum nah ikhtiyat itu leh jadi misalnya imsa jam 4 tuit-tuit jam 4 itu kakek koti imsa jam empat-empat menit empat-empat menit bareng empat-empat menit melebu subuh itu melebu aslinya diikhtiyat no ben mesti melebu tambahi empat menit jat terserah lah ikhtiyat yuk orang kok 10 menit itu subuh dulu dulu bu cokok sempurna ini loh tak warai misalnya imsa kiku jam 4 kakek koti kan yang bener-bener isap kan papat papat 0.4 enggak bukai ikhtiyatnya patah menit lah mesti ini naik imsa kentek kan otomatis subuh berarti hakek koti 4,4 wis subuh ben mesti melebu diikhtiyat no nah ditambahi ben mesti melebu akhirnya bena subi wal imsa kona ikhtiyat 8 menit lah santri singbeling nyongkone wali ikhtiyat kango imsa kabe akhirnya rokok dibuak baro Allah wakbar Allah wakbar maksudnya yang sadan itu lagi itu nak duit-duit itu rokok lo lah nak ngombe kutubok terus nombay jorok lah fatwa klo lah nak misalnya tengah ngombe ya terus nombay rapopo maksudnya rapopo itu setan dari Indonesia mesti ikhtiyat tapi masalah iso aja sing nubit-nubit itu terus terlambat dong baru baru di dook loh wesubo duit duitnya duit imsa padahal waktu nih waktu ini mencari pulong nak ngombe kukak kesel kleren nak ngombe minggu ngombe faktor kesel terus nomor ke dorurat ini fatwaku ya wes tujio kene orang yang kurang ajar kadani mong tua orang nurut nak kue ngombe ngombe kesel ke dorurat paham ya bermangan gedang goreng gedang gorengnya watas sing goreng sampai ngamuk kukak kesel kue ngombe ada duit imsa itu terus ngombe anggap waktu ikhtiar ikhtiar campur darurat ya sisi kombinasi ya karena secara ilmu ketika dikimsakan itu sebetulnya belum imsa tapi nak kue ikhtiari ikhtiari maknanya itu normal kabe kak ada normal kabe kue sebar ngombe rong gelas cuma sangking biasa wong rakus woy jadi tetap ngombe saya pun nak ada duit-duit lahir ini mereka iso woy yang ngebel itu telah dong ya itu tengah-tengah itu yara untuk goblok yara untuk pinter yara untuk ikhtiar itu kombinasi karena kadang orang poso itu punya medit maksudnya medit ini terus barang ngombe sak gelas kok ija ada waktu itu emang agak nyelesaikan pakanan itu itu ini kadang yuskiyai tapi juga menuso kurung imsak karek saman itu sana gede goreng sito misalnya pangan mesti kaki-kaki latihan ini kan padahal efeknya yang dipangan kan gak nyanda kaki-kaki latihan ketel akhirnya kesel kaki waktu gali santri sampai jamah ijek rokokan manti mami takbir ijek rokokan berrokok dibuat takbir belu ijek berikut 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 habet bayu terus takbir takbir belu ijek awah karim kanas ngelakang ini ya oke semangat segenggot supura pengiran itu lakdonya aku seru itu ya disana mau dungo biar kuacau ya jadi ikhtiyati aku jadi ikhtiyati aku ambik ambik imsak ambik subuh imsak untuk patang menit gue memastikan subuh melebut patang menit itu tapi orang 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 menit itu diagap sembrana misalnya sini sini orang ngaji aku adung ini serai itu 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 yang yang keliru orang aku orang aku itu ma'rifat Ishabab bin Ishabab bin Ishabab Ishabab amal ikut tetapi dalam amal fawai itu yang berbara fayda jari latun kakakum min kakus tengah sanggih fawai ma'rifat wajib mati kerteni wajah hikmal bais dikang dorong alat siril hukmi yang atas disyari Jadi wajah hikmah Kamu tahu filosofi hukum itu Mereka mengerti Kayak gini Itu kan luar biasa Betapa baiknya Allah kepada kita Ada orang yang orientasinya Ketika di tempat mustajab hanya minta dunia Terus Allah mengkritik itu Tapi hebatnya Allah Ketika mengkritik kita Allah tetap nyuruh kamu berdoa Artinya bukan berarti Artinya bukan berarti Makanya sebetulnya Sifat kedunia itu tidak mesti buruk Buktinya Allah menyuruh Asal dilakukan orang baik Beliau kan Berungian Berminanasi Mayakulur Bana Adina Fidunya Terus Allah Malaku Fil akhir Timin Yang tempat mustajab hanya mintaun Jaluk Berminanasi Yang tempat mustajab hanya mintaun Dua 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 malah dikandaini lelah opo ke judul nyodok wong tempat mus dimuniwai robana Adina Fitna nah wafil akhiroti asana atas wakina adaban bukan enak kan akhirnya menyesal yang menisah nandungo yu jaluk dunyong yu jaluk akhirnya yu raksama bunroko naisawi langsung wakina adaban jadilah kita akan ngerti betapa baiknya wong asbabin hujulnya karena seperti itu ada orang ketika dimultasi semuanya orientasi dungo jaluk dunyong pesampe oboh delingno laupo mesti laupo ucik ucik ruginya kuwe wong tempat mustajep gua jaluk helsing sangat apa terbatas dunya itu maknanya sangat buktiungo menisan robana Adina Fitna ya hasanah alhamdulillahirrobbilalaminya siku aman tapi kan wong khuatir darah digoblek kan mesti dikirimkan sedikit orang yang ngalim kan akhirnya kan ibu-ibu suwi padahal tanpa suwi itu tanpa ripet kan lu jarang ngelungo suwi andalan iswaya robana Adina Fitna hasanah wafil akhirati hasanah bagi nah jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa robana Adina Fitna hasanah itu orang kok ngkritik jaluk Fitna hasanah tapi dikritik wong tempat mustajep kok jaluk hal yang terbatas kan jaluk menisan itu fitunya hasanah wafil akhirati ya hasanah enak iswaya wakinan apa tapi kita era yakin gina wakin aja kita itu kualah deh yakin nasi kudu kaya kuduli ceblok sih ya junggu ada pengirahan itu mahu rahmat iswaya selamat enak wakilnya tetep juga wakilnya ngerti jiwai wakil yang kulaturi ngereksopan jeningan naik kita ada benar yang seksor lu nantungnya tak jiwai nerokok ini tuh gampil apapun jauhnya neraka itu jeningan kalo nerbangkan hamba-hamba pilihani jeningan mweset sampe ini suargo ada pertanyaan mau keliwati mau keliwati ngerti-ngerti ini suargo kita liwantarokok belas belah kak roh murko terbang gak nak kenalan tapi gue kan repot kok ni suargo neng diwini ukar wano orang orang ada wali ketemu orang biasa yang biasa ini nerokos hui kakoi lagi ya ini warahi yura roh pokok ngerti-ngerti ini sebuah kalparkil khotib seret seksitu nerokosin ya pengalaman ingiku musti neng tapi ini papi juga boleh pengalaman banyak kalian yang kita ketawa terima kasih wakilnya ini kita jiwai biasanya orang santri-santri kita ada yang khusus kita bayangkan di duit, di mobil kita jiwai wakilnya ada, benar kita jiwai padahal yang penting bagaimana kita cuma harus kita tidak mencari kalau kita elik nomor pengurung warna-warna ngawur deh merauh enak ya ya orang di jeblok non-roko tak ikut jeblok ini ngisar ngantain pintu pulau tahun saking jerunin roko itu nggak patuh di jeblok itu ngisar ngantaini bisa bayangin bayangin otak jodoh jajel terus tinggup bisa bayangin kayak menek sebab kan sebab itu ngawakina bulan balenik pasmangan ya ke pakanan paling potensi ada haramnya ya pakanan itu ada potensi banyak apa haramnya dan itu yang menjadi kekuatan kita makanya kita alhamdulillah uang barang potensi salah sak obatnya sak solusinya di diwarai jadi makanan kita kan potensi gak berkah mungkin sebagian dari riba dari subhat misalnya kira riba nyon jauh kadang sengike iku riba sengike kira riba dur duran riba kan kita gak pernah tahu misalkan campur kayak ngajimu ini gak ada ilmu mungkin dari masalah masing-masing roh yuk apa hiburan wisata religi waduh saya kira-kira kalau ini korban kita sering ditambuh orang bis dikedingi orang niat seorang kira orang dikedingi jembelnya melak paket wisata terus biaya gitu ceroknya jadi kira itu dikedingi